Halo teman-teman kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini kita akan membahas lagi tentang mobile productivity ya jadi produktivitas menggunakan HP atau smartphone Nah jadi kali ini kita akan membuat editing video menggunakan sebuah aplikasi yang bernama kinemaster ini aplikasi ini baru saya dapat kemarin jadi saya lihat cukup menarik sekali oh fitur-fiturnya jadi cukup mudah jadi bagi saya yang baru nyoba sehari itu langsung pincet gitu jadi ini ada aplikasinya disini dan langsung saja Oke ya Jadi kita sudah ada di aplikasi kinemaster nah jadi kalau teman-teman sudah pernah membuat project sebelumnya jadi projectnya akan nongol disini tapi kalau yang belum tinggal klik aja ini create new project tinggal klik itu dan disini teman-teman pilih aspek rasio yang mau digunakan ya mirip lah dengan power director yang udah pernah kita bahas sebelumnya jadi disini saya akan pilih yang 16 banding 9 itu dia landscape eh ya disini ada pilihan buat satu banding satu juga ya Jadi kalau misalnya mau videonya di upload ke Instagram gitu disini bisa nih jadi langsung jadi square gitu jadi udah formatnya Instagram Oke jadi saya pilih 16 banding 9 dan ini adalah tampilan eh dari si kinemaster Oke jadi cukup stylish ya Nah yang pertama kita lakukan adalah mengklik ini media nih jadi kita import videonya dulu karena yang lainnya di grey nggak bisa kita apa namanya import ya Jadi kita mesti masukin video dulu nah disini kemarin saya udah sempat ngambil video video juga menggunakan HP jadi saya akan ambil beberapa video dan tidak hanya video ya jadi kita bisa menggunakan image juga kalau kita mau misalnya ini foto capung ini juga saya akan masukkan lah jadi biar ini aja ya apa namanya ada bayangan aja jadi kalau misalnya mau bikin slideshow gitu juga bisa kayak nih Oke jadi saya akan klik eh ini ya video yang pertama dari belakang kemudian video canang nih kemudian ini kecotnya dan saya masukkan aja semua ALI lebih tinggal ya petul capung algúnnya terakhir kalau udah kalian klik centang yang ada di pojokan Inni Oh kemudian sekarang kita akan masukkan audiosnya ya Jadi ini Mariannya lagi si eh kini master ini dia bisa langsung record voice langsung disini pada saat kita apa namanya kita mengedit ini kan udah kita edit nih nanti kita bisa bikin voiceover langsung disini langsung direkam gitu itu keren sekali sih menurut saya nanti deh kita coba feature itu sekarang kita akan masukkan layer audio di sini saya akan ambil aset musik bawaannya si kini master nah disini sudah ada beberapa yang sudah sudah saya download by the way yang saya gunakan ini versi modnya ya Jadi kalau yang mau pakai versi mod ini aset-aset yang harusnya berbayar itu bisa di kita download secara free jadi langsung di download aja bisa langsung tanpa harus ada in-app purchase gitu nanti kalau yang mau nginstall versi mod apk nya itu bisa saya sertakan linknya dibawah bersama dengan passwordnya juga karena eh eh apk nya itu dalam masih dalam bentuk rar jadi rar nya itu ada passwordnya ya jadi saya akan pilih audio yang judulnya moonflower sudah itu suaranya dan durasinya satu menit 4 detik bisa dilihat nah jadi saya akan klik plus untuk masukkannya ke dalam eh editingnya kita oke ini saya bisa klik dan drag aja klik tuh kemudian agar awalnya itu dia nggak langsung muncul gini videonya ini saya centang dulu biar bisa kita lihat reviewnya nah kalau di power director kan kita masih masukin black solid gitu kalau ini enggak jadi kita masuk aja ke option jadi di sini ada kayak gambar gear gitu di klik kemudian di sini ada pilihan video nah disini ada video feed-in startup project itu dinyalain jadi otomatis nanti begitu dia baru mulai projectnya dia langsung feed-in gitu jadi dari hitam dia feed langsung baru muncul videonya jadi nggak plak itu muncul jadi munculnya halus nah durasi feed-innya bisa kita atur saya pakai satu detik aja nah outnya juga sama jadi kalau kita mau outnya itu enggak plak langsung mati biar dia outnya halus gitu smooth bisa kita nyalain ini video feed-out ini juga saya jadikan berapa ya satu setengah detik deh ya 1,5 detik oke kemudian kalau udah di centangin jadi sekarang kalau saya play aduk kan masuknya halus dan reviewnya real-time loh keren sekali nah anyway setelah itu saya akan play nah seperti biasa saya akan nyari picking beatnya biar dia eh eh apa namanya eh transisinya pas dengan musik ya seperti biasa lah nah ini sekarang saya akan potong belakangnya eh dengan cara mengkliknya sehingga dia warnanya kuning bisa teman-teman lihat sana klip yang pertama saya klik kemudian saya posisiin posisi playhead nya disini dan setelah itu saya akan pencet gambar gunting ini nah disana ada pilihannya trim to right of playhead ya jadi kalau kita mau motong belakangnya ya pilihnya trim to right of playhead tapi kalau kita mau motong depannya trim to left of playhead atau kalau kita mau split jadi dua pilih yang split gitu jadi kita pilih yang nomor dua ini trim to right of playhead dan dia belakangnya langsung kayak diripal delete gitu kalau di Premiere itu namanya ripple delete nah disini kita akan potong lagi maybe kita akan potong lagi di sini nah saya cari pickingnya kemudian tanah ini saya juga trim di sebelah kanan dan saya akan cari ini picot nah ini juga ini juga ini sama disini trim ditanam kemudian ya ini juga sama ya 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 di sini saya akan potong di kanan dan setelah itu saya akan potong juga ini terus di sini saya akan potong sebelah kanan ini juga kita bisa zoom in zoom out pakai pins gitu sama lah dengan ini ya powerdirector jadi mirip gister pins juga bisa kita gunakan untuk zoom in zoom out kemudian ini mungkin saya saya akan potong di situ trim to right of the head then di sini juga saya akan trim di kanan wah habis di sini ini saya akan trim kanan ini terakhir oh ya ini saya nggak pakai ini saya nggak pakai jadi kalau kita mau nge-delete video itu tinggal klik aja tong sampah yang ada di sini tong sampahnya sehingga dia akan di-delete kita ganti pakai video yang lain jadi ini akan saya cut di sini nah ini gambar capungnya nah gambar capung ini karena dia bentuknya gambar atau image jadi still image sudah video nah ini kita bisa panjangin sesuka hati jadi mau panjang kek mau pendek seterah kalau si video dia punya batas durasi jadi kita apa namanya tidak bisa tarik-tarik saya naknya gitu kalau kita tarik bisa tapi dia menjadi slow motion nanti efeknya nah kemudian nah kerennya lagi ini si kinemaster ini dia mempunyai efek transisi yang cukup keren menurut saya untuk ukuran apa mobile editor seperti ini jadi disini ketika kita meng-cut dan kita pindah dari klip satu klip lainnya itu ada kayak kotak putih itu nah itu transisi jadi kalau kita biarin kotak putih ya dia cut to cut aja nah cuma gitu aja tangan gitu tapi kalau kita mau tambahin tinggal klik aja itu kotak putih itu kemudian kita pilih transisi yang kita mau nah disini ada macam-macam transisinya dan kalau teman-teman mau nambahin disini ada klik get more nah ini kalau misalnya kita ada di mode yang apa namanya kinemaster yang gak modnya ini berbayar beberapa apa namanya transisi atau aset-aset lain yang disediakan itu berbayar tapi disini karena dia versi mode ini semuanya bisa diakses bisa di download nah ada stiker ada jenis font kita mau font apa bisa jadi mau huruf jepang juga kalau yang ngerti bahasa jepang silahkan ini bisa dipakai tuh ada ada bahasa arab kalau yang ngerti bahasa arab ada bahasa cina ada bahasa korea semuanya ada nah disini saya akan ambil contohnya ya contohnya saya akan pilih transisi yang ini transisi kemudian saya pilih yang ellipse yang ini premium nah disini sudah bisa langsung di download itu udah terinstall nah disini sekarang sudah ada nih ellipse nah kita cek aja ini ada beberapa kalau saya pilih yang itu musuh nah kayak gitu jadinya kalau ini musuh nah ya gitu ya macam-macam nah tapi yang saya suka ya yang ini eh chromatic zoom ini efek kekinian ini saya pilih yang ini chromatic Zoom-zum Ini kayak Sam Calder Nah Jadi kalau kita Sudah pilih itu Kita centangin aja Jadi kalau kita preview dia Sudah Nah Dan lagi satu nih Kerennya kita bisa Masukkan sound effect disini Jadi kita bisa multi layer Jadi kita bisa masukkan berapa layer Audio video disini bisa Gitu keren Lumayan lah Untuk ukuran mobile gitu Untuk ukuran Ngedit di hp Jadi kalau saya pilih Mau tambahin Disini Apa namanya Efek zoomnya itu Saya akan klik audio Kemudian disini ada pilihan SFX Asset Nah ini juga berapa Saya ambil dari Library Jadi disini ada sound effect Macem-macem Jadi kalau mau Switch Nah kayak gitu Kalau memang perlu Nah ini ada suara board Kayak gitu Ini semuanya bisa di download Kayak gitu Nah tapi yang saya gunakan disini Woosh Suara woosh Nah disitu Jadi pada saat dia Ternyata sinyal Woosh Suaranya keluarga gitu Jadi tinggal di plus aja Kemudian Kemudian udah Itu doang Jadi ketika kita Play Nah Mungkin timingnya saya zoom ya Timingnya agak kurang pas Jadi Ini mesti kita geser Ini mesti kita geser Iya Kita cek Iya Jadi pasti Suaranya keluar begitu Jadi disini juga saya masukkan Transisi juga Mungkin disini Saya akan masukkan liquid mesh Jadi karena Suaranya basah nih Videonya Jadi Videonya ini transisi yang cocok Nah Seperti itu Ya Jadi Kita tinggal masukkan saja Efek waternya itu Kita akan Nah Kita akan pilih Ya Yang ini klik kita Ya Jadi water 7 ya Disini timingnya kelihatan disana Yang Merah ini Buat detik Jadi Kalau yang 4 Yang 4 detik Kita klik plus Jadi dia masuk Dan kita Oke Iya Setelah itu Iya Jadi Pass Ya Disini juga Saya akan masukkan Yang air Itu keren Atau Atau yang lain deh Yang lain deh Coba kita pilih Display glitch Kalau display glitch Nah Setelah itu dia Saya okein Kita nyoba-nyoba efek Nah Disini Di awal transisi Saya akan masukkan audio Efek Efek asset Kemudian Disana saya pilih Electric noise Mungkin neon Iya Jadi Jadi Saya akan pilih Neon noise Saya masukkan Saya Dari sini Kemudian saya potong Depannya Trim split Split kiri dulu Disitu Digeser Ke kanan Baru split kanan Biar gak terus bunyi Split kanan Dan Oke Coba kita tes Gampang sekali Kemudian disini Coba kita akan Pilih yang Beda Colorful split Kali Coba Nah Gak Mora Nah Itu juga Saya gak suka Nah Gak Jadi Jadi Ini Itu mungkin To this shift Ya Mungkin to this shift Saya okein Kemudian disini Sound effectnya Kali Yang Woosh aja Yang woosh aja Woosh Low Oke Lah Belum masuk Oh belum di Click plus Swag Woosh Dan Low Kita click plus dulu Nah Baru okein Oke 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 Disini Jadi Atau Kita pake Transisi Biasa juga Bisa sih Jadi Disini ada Classic transition Fade True To crossfade aja Yang biasa Crossfade Oke Oke Simple Jadi Kalau kalian mau Fancy Bisa Kalau Mau Simple Juga No problem Ini Kalau mau Simple aja Oke Yang tadi Classic transition Crossfade Oke Oke Itu Oh ya Jadi timing Transisinya Kalian bisa atur Disini Jadi Ini Satu setengah detik Sekarang Ininya Jadi Kalau Kalau Mau Lebih lama Lagi Misalnya Crossfadenya Tiga Dua setengah detik Atau Tiga detik Malah Bisa Gitu Kita okein Jadi Dia panjang Start Tiga detik Oke Ini juga Simple aja Oke Classic transition Pakai Crossfade Aja Oke Satu setengah Kenapa Tidak bisa Ditambahin Karena Dia Durasi Videonya Pendek Yang sebelah Sini Jadi Kalau Ditambahin Videonya Jadi Habis Nah Baru Sekarang Kita Akan Ini Juga Saya Akan Pakai Display Glitch Aja Ending Masuk Ke Capung Oke Ini Ini Audionya Saya Masukkan Sound Effect Tidak Si Sound Effect Electric Noise Kemudian Saya Masukkan Neon Dan Oke Disini Saya Tentang Dream Dan Ini Kalau Ini Kayak Gini Diam Capung Jadi Kurang Lucu Terima Ini Jadi Lebih Oh Ya Karena Dia Ada Transisi Jadi Ini Keputang Keputang Kedepan Jadi Kita Kita Bisa Tambah Layar Lain Disini Saya Tambahkan Oh Ya Ini Ada Namanya Clip Graphic Jadi Kalau Kita Tambahkan Media Disini Kita Bisa Masukkan Background Misalnya Background Putih Kemudian Kita Tambahin Nah Ini Kita Bisa Tambahkan Clip Graphic Jadi Kalau Kita Masukkan Ini Nah Ini Ada Graphic Nya Itu Teranimit Langsung Itu Dan Kita Bisa Tambahin Juga Text Disini Kalau Kita Mau Jadi Itu Yang Bikin Mod Langsung Nongol Namanya Nah Misalnya Disini Saya Masukkan Apa Test Editing Gitu Pondnya Bisa Diganti Mau Kayak Apa Beyond The Mountain Nah Ini Kemudian Dikediin Mungkin Edo Tensei Oke Oke Dan Udah Text Diganti Test Editing Kita Juga Bisa Pake Yang Lain Disini Bisa Kine Master Pondnya Juga Sama Latin Edo Tensei Oke Nah Jadi Sudah Sudah Ada Grafik Sudah Itu Dan Grafik Teranimate Sekarang Saya Akan Mengklik Si Ini Si Capung Dan Capung Ini Saya Akan Panjang Ini Lalu Dia Akan Saya Buat Dia Bergerak Jadi Kayak Slideshow Membesar Jadi Disini Ada Yang Sebelahnya Gunting Itu Itu Untuk Motion Klik Kemudian Start Position Kita Tinggal Tentukan Aja Mau Disini Mau Dia Kecil Membesar Misalnya Ini Kemudian End Position Kita Tinggal Tentuin Aja Mau Begini Misalnya Tinggal Oke Jadi Dia Akan Bergerak Nah Itu Ini Juga Sama Saya Glitch Glitch Dan Saya Kasih Sound Effect Juga Sama Sound Effect Di Electric Noise Neon Noise Dan Zoom Terakhir Kita Can So Nah Jadi Secara Rough editing Udah Udah jadi Sekarang Kita mau Nambahin Text Judul Disini Misalnya Misalnya Kayak Video yang Tak upload Kemarin Itu Judulnya After the Rain Jadi Tinggal Kita Tentuin Aja Pilih Hand Dimana Dan Kita Klik Layer Disini Layer Kemudian Pilih Text Dan Tulis Disini After The Rain Oke Dan Ini Mau Degediin Seberapa Silahkan Kemudian Font Bisa Diganti Saya Gunakan Font Edo Tensei Dan Oke Ini Warna Font Kalau Mau Bisa Diganti Seperti Itu Warna Apa Misalnya Warna Orange Atau Warna Biru Serah Dan Disini Ada Blending Mode Juga Keren Jadi Kalau Mau Overlay Multiply Screen Maybe Atau Soft Light After Effect Lighten Ya Ya Jadi Bisa Dicoba Coba Nggak Animasinya Juga Bisa Diganti Ini Saya Normalin Aja Dan Mungkin Warnanya Juga Saya Pake Warna Putih Aja Polos Polosan Polosan Aja Jadi Kalau Kita Mau Dia Masuknya Nggak Plot Gitu Nah Disini Ada In Animation Macem Sih Jadi Ada Pop Gak Gitu Bisa Atau Fade Atau Slide Slide Gitu Tapi Saya Mau Fade Aja Biar Simple Dan Timing Animasinya Juga Kita Bisa Atur Disini Setengah Detik Misalnya Nanti Kemudian Disini Out Nya Juga Saya Bisa Isi Out Animation Fade Misalnya Kan Kemudian Saya Mau Juga Panjang Satu Setengah Detik Dan Saya Sudah Punya Text Pada Video Keren Kan Nah Lagi Satu Feature Yang Saya Suka Disini Dia Bisa Menambahkan Seperti Adjustment Layer Gitu Jadi Kalau Di Premiere Itu Ada Namanya Adjustment Layer Jadi Kalau Kita Masukkan Sebuah Effect Dia Akan Ngaruh Ke Semua Layer Di Bawah Jadi Kita Tidak Perlu Masukkan Effect Misalnya Kita Mau Color Grading Coloring Kita Tidak Perlu Coloring Per Clip Ini Permudah Jadi Disini Saya Klik Layer Dan Saya Pilih Effect Ini Fx Terus Saya Klik Kemudian Disini Ada Berapa Efek Yang Teman Teman Bisa Pakai Misalnya Saya Akan Pilih Tonal Shift Atau 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 Masih Efek Ini apa Oh Enggak Tonal Shift Up Ton Pop Tonal Shift Coba Coba Oke 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 In Nah Cuman Disini Efeknya Kan Cuman Di tengah Aja Ini bisa digedein Oh Bisa digedein Kayak gini Jadi Efeknya Kena Semua Itu Seberapa Kita mau Tonal Shift Dan Ini Juga Bisa Kita Panjang Mirip Dengan Adjustment Layernya Premiere Atau After Effects Oh Jadi Semua Akan Terkena Efek Tonal Shift Dan Opacity Tonal Shift Ini Juga Kita Bisa Turun Ini Kalau Kita Mau Saya Tidak Mau Full Efeknya Saya Maunya Cuman 60% Misalnya 65% Jadi Efeknya Tidak Terlalu Keras Seperti Itu Oke Ya Jadi Sekarang Kita Akan Coba Untuk Merekam Voice Over Langsung Dari Internal Microphone HP Ini Jadi Biar Langsung Jadi Voice Over Di Kine Master Jadi Caranya Kita Tinggal Klik Di Voices Jadi Kalau Kita Klik Itu Voices Misalnya Setelah After Di 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 Kemudian Saya Akan Klik Voices Dan Di Sini Akan Muncul Tuh Bisa Dilihat Audio Bar Naik Turun Ya Soalnya Dengan Suaranya Kita Kalau Kalau Kita Sudah Ready Untuk Mulai Kita Tinggal Klik Start Saja Jadi Saya Akan Klik Start Mungkin Di Sini Dah Jadi Saya Akan Mulai Membuat Narasi Misalnya Saya Saya Klik Start Halo Sobat Semua Di Rumah Nah Ini Adalah Keadaan Kolam Di Rumah Saya Setelah Hujan Jadi Masih Basah Ini Bisa Dilihat Ada Anjing Saya Simogu Nah Disini Kita Bisa Lihat Ada Tetesan Air Hujan Dan Sikoi Yang Dia Dari Dulu Sendiri Aja Kita Ada Temannya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Dan Saya Stop Ini Jadi Itu Adalah Voice of War Yang Ngabur Nah Jadi Kita Bisa Preview Dan Keren Lagi Disini Kita Bisa Pada Pada Saat Saya Ngomong Bisa Ini Karena Audionya Numpuk Dengan Musik Background Nah Kerennya Disini Kita Bisa Ngecilin Atau Gedein Suara Musiknya Mirip Dengan Premiere Disini Jadi Caranya Saya Klik Moonflower Ini Musiknya Kemudian Sebelah Kanan Ini Ada Kayak Piramid Itu Itu Saya Klik Jadi Akan Muncul Kayak Keyframe Nah Disini Kalau Saya Mau Mulai Ngecilinnya Dimana Disini Misalnya Lihatnya Saya Tentukan Dimana Kemudian Click Plus Jadi Disana Saya Menambahkan Sebuah Keyframe Untuk Volume Kemudian Kemudian Mengecil Dimana Disini Kemudian Klik Plus Mau Berapa Volume Misalnya Volume 50% Dan Disini Ada Parameter Angka Gitu Keren Jadi Jadi Kalau Apa Namanya Di Si Power Direktur Kan Tidak Ada Parameter Angkanya Nah Disini Juga Mungkin Saya Kecilin Juga 11 Kemudian Disini 50 Jadi Kita Tahu Persentasenya Di 50 49 Oke Kemudian Disini Ya Mungkin Saya Ketikin Mungkin Disini Ini Bersia Plus Ini Juga 50 Dan Disini Baru 100 Nah Ini Saya Ngomong Apa Ini Saya Akan Sampai Jempatan Gini Ini Mungkin Saya Akan Split Ini Bisa Split Juga Sama Bisa Diedit Lagi Audio Yang Kita Pilih Ini Ada Trim Split Kemudian Split Play Hand Oke Set Ya Set Itu Ya Jadi Set 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 Kita Juga Bisa Menambahkan Efek Reverb Disini Jadi Kayak Apa Gemah Gitu Jadi Eho Eho Jadi Kita Bisa Tambahkan Untuk Bathroom Mungkin Halo Sobat Semua Di Rumah Ini Adalah Kadaan Kolam Di Rumah Saya Atau Bisa Efek Reverb Yang Beda Misalnya Cave Halo Sobat Semua Di Rumah Ini Adalah Peradaan Kolam Di Rumah Saya Setelah Hujan Jadi Masih Basah Itu Jadi 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 Anggaplah Kita Pakai Ini Kep Dan Nah Ada Notification Anyway Jadi Kita Akan Langsung Render Ini Sekarang Jadi Kalau Mau Di Upload Ke Facebook Instagram Atau Youtube Ini Mesti Dijadikan Video File Dulu Atau Alias Di Render Jadi Render Klik Logo Share Itu Dan Disini Saya Hanya Bisa Share Hanya Dengan Resolusi Quarter HD Atau Di Atasnya Full HD Gak Sampai 4K Nah Jadi Saya Hanya Akan Render Ke HD 720p Biar Ringan Dan Disini Kita Bisa Lihat Kita Bisa Pilih Frame Rate Yang kita Mau Saya Pilih 25 Frame Per Second Dan Kerennya Di Bawah Sini Ini Kita Bisa Lihat Estimasi Dari Size File Yang Akan Kita Buat Disini Jadi Kalau Kita Mau Bawa Ke Facebook Misalnya Kalau Kita Pake Full HD Berapa Si 95 MB Bisa Enggak Di Upload Atau Enggak Lama Jadi Intinya Semakin Kecil Frame Semakin Kecil Size File Jadi Saya Cukup Dengan HD 720p Saja Kemudian Untuk Kalau Mau Lebih Kecil Lagi Ini Bisa Dikecil Kualitinya Ya Cuman Dengan Terlalu Kecil Jadi Nanti Videonya Jadi Noise Gitu Secukupnya Saja Jadi Kalau Semakin Gede Semakin Tajam Kualitas Videonya Cuman Filenya Semakin Gede Gitu Kita Akur Sampai Kira-kira 40 Mega Misalnya Sudah Jadi Kita Klik Export Halo Sobat Semua Di Rumah Ini Adalah Keadaan Kolam Di Rumah Saya Setelah Hujan Jadi Masih Basah Dulu Bisa Lihat Ada Anjing Air Nah Ini Bisa Lihat Ada Air Rujan Sipoy Yang Dari Dulu Sendiri Aja Ada Temennya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Dan Saya Stop Jadi Sekian Dulu Untuk Mudah Mudah Mudahan Materinya Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Pada Sesi Berikutnya Salam Kreatif Sampai Sampai Terima kasih.